biasanya kalo aku aparel tuh yang paling penting tuh delemen-delemen kalo cewek jadi kalo aku lho ngeran coba nyeblos nyeblos apa kak? nyeblos aku dicoblos wajah selamat pagi temen temen apa koper balik lagi di channelnya dani hari ini hari minggu hari sabtu maaf aku mau ajak kalian buat long run city run kota-kota aja dan mungkin sedikit tips and trick dari kami gimana sih kalo kalian long run tuh apa aja yang bisa disiapin dan kayak gimana larinya jadi jangan temen 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 tonton sampai selesai joko nyeblos nyeblos apa kak? nyeblos aku dicoblos wajah keluar dari kompleks rumah itu gini guys ini jembatan diatasnya rail, jadi dibawahnya ada rail kereta api ini manjak halus sebelum bahas detail tentang harinya aku pengen bilang dulu bahwa kalau kamu long run ada hal yang harus kamu siapin dulu yang pertama kamu harus plan dulu kapan kamu long run lebih baik jauh-jauh hari atau minimal beberapa hari sebelumnya lalu siapin rutenya jadi kira-kira berapa kilo nih 15 kilo 20 kilo apakah kamu buat rute sendiri atau kamu ikut komunitas atau kamu mau biarkan kemana kakimu melangkah fisik ya jadi idealnya misalnya minggu mau long run nah dari jumat itu nggak ada aktivitas berat minimal terus tidurnya kayak lebih early lebih awal biar ketika minggu tuh fresh di Sabtu Jumat Sabtu kita cukup tidur buat minggu bisa bangun lebih pagi bisa start nah karbo loading nggak juga nggak cuman berlaku untuk fresh kita mau long run juga perlu karbo loading tinggal long runnya seberapa cuman mungkin nggak selama kalau fresh ya kalau rest kan karbo loading kayak hamen 4 hamen 5 nah ini hamen 2 aja cukup dan kalau aku mungkin sedikit tambahin isotonik jadi satu atau dua hari sebelum hari ya minum isotonik dulu guys berikutnya mungkin persiapan aparel ya kalau kalau bujo galak mau long run gimana persiapan aparelnya biasanya kalau aku aparel tuh yang paling penting tuh daleman-daleman kalau cewek jadi kalau aku long run selalu pakai keberadaan dalam yang paling nyaman tak pakai buat long run jadi nggak ada drama-drama klister yang lebih banyak tuh terus kalau aku tuh lebih ke persiapan hari ya sih bawa uang bawa minum bawa kacamata topi dan segala macem jangan lupa sepatu jadi mungkin kalian nggak tahu atau udah tahu ya jadi sepatu itu walaupun sebenarnya sama sepatu lari tapi tipikalnya macem-macem ada sepatu yang enak buat long run buat endurance biar yang lebih tebel dan juga sepatu tipis buat speed nah ini harus kalian persiapkan karena kalau kita long run pakai sepatu tipis itu bakalan nyeri guys kecuali kalau kalian udah kuat ya sama ini Jo kalau di sepeda kan kita kaos kaki itu nggak penting-penting banget tapi di lari kaos kaki itu justru elemen yang tasa itu elemen yang paling penting buat kalian lari makanya ada tetangga yang sangat rajin eh bro jadi intinya yang dia mau diomongin ayo adalah aparel itu segala yang kaitannya yang bergesekan dengan tubuh dalemen kaos kaki bahkan topi aja tuh bisa bikin lecet jadi bener-bener kalau mau long run apalagi race itu yang nyaman yang udah biasa kadang kalian bisa juga nyoba suatu aparel baru ketika long run dites enak atau enggak buat persiapan race temen-temen dua setengah kilo dari rumah itu udah langsung pantura guys ya mau sepeda mau lari sama aja jadi kita harus hati-hati nyebrang supaya aman nah ini adalah bunduran kali banteng buat cowok-cowok orang lama yang nakal-nakal mungkin tahu ini ada tempat prostitusi atau lokalisasi yang udah lama tutup coba tulis di kolom komentar siapa coba namain tempatnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kilometer 5.4 dia mule terpaksa toilet dulu yuk sang gak kita di minimarket dulu Aparel udah, lalu rute udah Jangan lupa kalian bawa uang guys Uang kalian bawa Buat jaga-jaga di jalan Terus kamu bawa air Nah ini mau bawa softless atau botol Atau terserah, atau mau kosongan Terus berhenti di minimart kayak gini Terus juga bisa Soalnya aku bawa handsfree Bawa earphone Buat, ya biar gak bosan Lari sambil doa musik itu enak banget Lalu mungkin topi, topi bisa dipakai Kalau pas panas, tutupin depan Kalau pas belakangnya, tutupin belakang Bawa earphone juga Tapi ini gak mandatory sih Kalau kalian mau kosongan juga gak apa-apa Cuman, kalau aku karena ini Dari rumah, terus nanti ada kemungkinan Mau grab atau mau mampir Jadi bawa earphone Kok malah shopping Ini tau Biar gak digress Ini berapa? Bukan sponsor bayi ini ya guys? Itu aja Dari sini aja Udah Sampai jumpa Cuma 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 sepusnya Hah? Sempusnya Ah, sih Iya, sih Ihhh, pastinya 5 kilo alon-alan Itu keringatnya gak punya Ini namanya serius Long run Fun run yang seriusnya Lanjut Serius kok Dari sini kilometer 7,4 Paragon teman-teman alias Jalan Pemuda ada event kah ini orang-orang kayaknya di event kalian mestinya familiar rama tempat ini teman-teman ini adalah tempat start dari Semarang 10k yang nanti bakal jadi tempat start buat Tugumuda Marathon juga bulan Mei kalian udah daftar belum ternyata ini acaranya Danamon guys reskotnya oran kuning warnanya Danamon banget aku mau ambil WS dulu boleh nggak boleh untuk long run sendiri itu teman-teman biasanya itu ada di zona endurance zona nyaman ya zona tiga zona dua biasanya yuk nah mari kita cek berapa heart rate nya jadi tadi lebih kisaran pes enam sampai tujuh heart rate nya di seratus tiga puluhan ada yang seratus empat puluh seratus tiga puluhan jadi aku seratus kembalapan loh lagi gue rasa sesuai teori aku berarti aku melaku juga ya itu idealnya teman-teman cuman memang ada beberapa orang yang susah kontrol di hadiah terendah tapi kalau khusus buat aku aku heart rate tinggi pun masih bisa ngeceh kan katanya nek zona zona lari yang lurus tuh zona nyaman kita ngeceh tuh laku sih iso ngeceh ya ya gue berarti wah vlognya gagal ini tidak sesuai teori guys teori kacang memang teori itu tidak sesuai kenyataan guys untuk speednya sendiri dari tadi kita aku bener-bener ngikutin ayo jadi kisaran pes tujuh stabil pes tujuh tujuh satu kadang 6,4 ya pokoknya paling cepet pes 6,3 yow paling lambat pes 7,4 lah kurang lebih kecuali ngebrang ya btw ini simpang lima ditutup ada simulasi upacara tapi sepeda dan lari boleh pagi 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 ciwi ciwi oh iya ini udah February guys ntar lagi pemilu udah lemas Nusantara juh juh gue nyoblos nyoblos apa nyoblos aku dicoblos woi kan wingi woi kan 2 hari yang lalu semalem woi kok nih nyoblos apa ya memang kita menghindari unsur-unsur kampanye sih guys cuman kan kita tetep punya pilihan ya tak bener ya penting itu jangan golkut karena satu suaramu berarti kilometer 9,9 ya tau harusnya di 125 nih stabil ya ini kita di simang lima dua-duh ternyata sampah dua-duh ternyata sampah slep nih mampu wah enak guys 752 steril ini padahal hari sabtu besok car free day ini penuh tapi steril dari mobil juga ini polisinya banyak ribuan mungkin disini pokoknya keren guys wah isinya mobil-mobil aparat semua satu semarang untuk kumpul disini kayaknya nih ya mungkin, mesti ada yang jokoh, pilih skam itu ya juh, action juh iya lho, bapaknya lho, lagunya lho gangdut gangdutnya ada seleraku gitu berapa kuplu, gak ada yang duit gue ambiaran aku akuan bujuku, ada yang polisi-polisi genditnya polik polisinya cek, 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 cek gak, 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 gak aku tuh bangga jadi warga negara Indonesia polisinya cek, 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 cek hebat, hebat tapi ya ada polisi yang lemuh, ya ada seorang yang ditemukan seorang yang ditemukan cek, 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 cek gembul, juh padahal cek, 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 cek ini ada anjingnya guys bubuk, bubuk oh itu gak, tabrador itu tabrador juh juh, kok jadi ini pengen viral di tengah upacara aku bukan pengen viral aku kurang sensasi apa jenisnya itu banyak ratusan atau ribuan polisi aku lari di tengah juh, 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 juh aku langsung raihku dipajangkan jadi jadi wantai juh, juh, juh juh, juh juh, juh kilometer 13,5 kita ke stadion kebanggaan Semarang Trilomba Juang astaga naga astaga naga soalnya Semanglima tutup juga kebisarannya melalui coba rumput saya rumput saya mari guys ramai pingit luar biasa pb ini maksudnya pb kok jamu-jamuan aku sih enak jamu mama juga kan UMKM lokal apa enak itu pahit paling? enak ini raseng enak enak tapi enak lebih enak daripada yang apa namanya? sudah jadi-sudah jadi kalau? sudah packagingnya lebih enak yang asli seperti ini warnanya tadi barusan dibuat ya dari air gula gitu ya? terus masih hangat juh iya hangat enak so 13,5 kurang 1,5 kg kita nah ini salah satu lagi nih kalau kita long run tentuin mau kuliner atau finish atau ngopi di mana nah ini itu penting karena memutuskan apa namanya itu ngefek ke rute secara keseluruhan teman-teman jadi kita mau kemana ini? habis ini kita mau ke APK mau ngopi sambil makan jadi dari ke LJ ke APK itu 1,4 kg dan kita kurangin 1,5 kg jadi ya lambastis di 100 meter lah 11 kg pas sampai di Anak Panah Kopi Kejamaga selesai guys begitu sudah selesai sebelum kita ngapa-ngapain mendingan langsung stretching pendinginan teman-teman supaya kita aman dari sederah dan recovery nya lebih cepat let's go guys orangnya cuma 2 tapi minumnya 1,2,3,4,15 ada kunyit tasemnya bujo yang saya tawar ini apa nih? arkin arcani kayak jus soda enggak ada soda seru apa aja ya pokoknya ada siropnya ada jusnya ya pokoknya seger-seger itu lah teman-teman ini yang ini asetnya manis sama yang wajib di sini ya jelas kopinya guys tengo cappuccino enggak akhirnya setelah selesai lari ngopi pulangnya paling enak ngegrip eh kita enggak boleh nyebut tuh dong naik ojek online ojek online dan ternyata ojek online itu bedanya bisa 20 ribu guys oh 53 dan 34 eh 35 eh 34 34 19 ribu maksudnya beda brand ya sama teman ojek online beda brand tuh beda brand tuh harganya beda jadi mending di install semua kita pilih-pilih karena sometimes yang lebih mahal ini kadang-kadang lebih murah terus bagaimana 15 kg hari ini ternyata 15 kg dengan suami tuh lebih melelahkan daripada 15 kg sendirian guys jadi aku tuh tadinya pengen bikin tips and trick guys tapi kok berlawanan jadi aku tadi bener-bener zona 2, zona 3 average HR 130an tapi dia average HR 160an tapi gini guys tapi gini kayak yang tadi suamiku bilang untuk kita long run itu harus di zona endurance masalahnya zona endurance ku itu threshold maksudnya gini loh aku sudah aku sudah terbiasa endurance dengan heart rate segitu gitu loh soalnya aku misalnya lariku dipelanin hajat ku naik soalnya tuh nahan pace tuh juga susah loh yang biasa pace 7 kamu suruh pelari pace 9 tuh juga susah bener gak? ya cuman kalo dulu aku awal-awal tiap long run tuh juga selalu di atas 155 kak average nya kak 160 gitu temen-temen tapi berprogres lama-lama bakal turun-turun-turun tapi bujuku gak tau gak turun-turun udah tahunan lari pace coba karena aku banyak makan atau karena tadi dia di depan terlalu anjir mendengarkan musik sambil joget-joget jadi bales enggak sih sebenernya kalo aku itu tadi kalo gini kalo aku lari sendiri tuh aku bisa saktetahe kayak aku mau segini ya segini mau segitu ya segitu mau belok kanan belok kanan belok kiri belok kiri nah ternyata ternyata tipe lariku dan tipe suamiku tuh beda terus aku tuh walaupun aku pake headset kan headsetnya gak mungkin tak call ke ya suaranya terus kayak kedengeran langkahnya dia tuh kayak aku tuh tutup-tukan diri gitu kayak.. oh butterfly my stomach lari lagi lari lagi yaudah temen-temen jadi itu adalah vlog lari kami tips and trick available based on our experience dalam long run kalo ada penanyaan dan saran sanggahan kritik masukkan tulis aja di kolom komentar kok kertet tebet tebet sama Mbak Jero jadi sekian untuk kali ini sampai jumpa di video berikutnya top saya dan top semangat bye bye